Terima kasih. 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 Pak Ahaye adalah salah satu figur yang paling cocok saat ini untuk mendampingi Pak Anies. Jadi Pak Ahaye sebagai wakilnya dan memang di mana-mana selalu kita dengar teriakan Anies Ahaye. Anies Ahaye. Maka saya buat lari lawannya. Alhamdulillah dalam seminggu sudah mulai banyak yang bergabung dan saya sudah membuat strukturalnya dan saya sudah membentuk kelompok-kelompoknya 36 provinsi. Dan sekarang juga sudah mulai dari luar negeri sudah ada perwakilan dari negara 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 luar seperti di Amerika, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, di Arab Saudi, di Hong Kong, di Taiwan, di Belanda saya belum hubungi. Insya Allah. Ya, kami dari relawni. Ya, kami dari relawni. Alhamdulillah dulu terbentuk ya sampai ke tingkat desa. Nah, ini pengalaman itu akan saya gunakan untuk di pemenangan Pak Anies nanti, Pak Anies Baswedan. Nah, salah satu fungsinya adalah diantaranya siap menjadi saksi di TPS-TPS jika ya disangat dibutuhkan. Dan, otomatis nanti kita akan gabung dengan sekber yang didirikan oleh partai politik. Nah, relawni ini tidak dibayai oleh siapapun, tapi ini murni dari rakyat Indonesia yang bangkit. Ya, jadi tidak ada istilahnya donator khusus apa, tidak ada. Karena saya yakin, ya, seperti yang di Pak Prabowo dulu yang GNCP, itu tidak ada bantuan satu rupiah pun dari Capres-Cawapres. Tapi sangat militan. Nah, saat ini saya berada di baris sampah Anies. Anies Ahaye akan membuat yang sama. Bahkan mungkin bisa lebih dari itu. Dan ini sudah mulai kita susun terus strukturalnya. Hanya di sini saya berpesan kepada sahabat kurai Indonesia. Jika beda pilihan dalam Pilpres, tolong jangan menghina Capres-Cawapres. Yang tidak kita dukung. Saya selaku pribadi tetap salut, hormat kepada Bapak Probos Bianto. Sebagai Bapak Nasionalis Sejati. Dan saya akan tetap menjadikan idola terkait masalah sifat nasionalismenya. Makanya banyak bertanya-tanya kepada kenapa pindah. Saya bilang, ya cukup cari tempat yang lebih bagus lagi. Yang bisa menerima keberadaan kita. Yang bisa menerima potensi-potensi kita. Jadi saya juga berharap kepada pendukung Pak Anies, pendukung Pak Ahaye. Tolong jangan fitnah, jangan hina Capres-Cawapres yang kita dukung. Yang tidak kita dukung. Ya seperti kelak ada Pak Probos Bianto, ada Pak Ganjar Pranoho, ada Pak Maharani. Ada Pak Erlangga Hertarto, ada Pak Erdohir. Dan siapapun nanti yang tampil sebagai Capres-Cawapres. Kalau sesuai keputusan KPU, maka saya berpesan, tolong jangan menghina, jangan mencaci, jangan maki-memaki. Kita harus meyakini bahwa siapapun yang tampil sebagai Capres-Cawapres adalah mereka, adalah putera-putera bangsa Indonesia yang terbaik. Nanti tinggal rakyat yang memilihnya. Yang jelas sampai sekarang, sebagian besar rakyat Indonesia butuh perubahan yang lebih baik. Yang diusung oleh partai, partai pengusung, yaitu koalisi perubahan. Untuk persatuan, yang di dalamnya ada partai demokrat, Nasdem, dan PKS. Dan tidak menutup kemungkinan, ada partai-partai yang gabung, entah partai yang lama, ataupun partai baru. Saya lihat ini partai umat juga bergabung. Ini saja kawan, bagikan videonya. Insya Allah, kita akan mendapat pemimpin yang mantap. Anies Ahai, dicintai rakyat Indonesia. Merdekah. Terima kasih telah menonton.